this could be us, so back to what i would say this could be us assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kak terasa yaudah hari sabtu lagi jadi otomatis sekarang waktunya miss nendoktor karena dia ingin beristirahat junjiu meminta mo yuwe untuk pergi dari kediamannya namun mo yuwe mendengar transmisi suara antara dirinya dengan kucing konyol alias siowu siowu terlihat kesal di atas meja dia pun bertanya apakah junjiu suwe telah melakukan banyak hal yang luar biasa di sekte pedang junjiu pun menjawab kalau dia memang telah melakukan hal yang luar biasa bahkan di luar ekspektasinya mo yuwe sendiri benar terkagum karena membuat junjiu sebagai pionnya karena dia berpikir sengaja menjadikan junjiu sebagai umpan agar seseorang yang berada di balik layar keluar seperti yang diharapkan dari mo yuwe diperhitungannya tepat sekali tapi sayangnya esang dan lainnya tidak cukup berani dan justru khawatir kalau junjiu suwe akan membalikkan keretanya miskin begitu tidak masalah jika junjiu terbunuh selama kematiannya cukup berharga junjiu terlihat kebingungan karena dilihat begitu intens oleh mo yuwe seperti sebelumnya mo yuwe pun berkata kalau dia membuat kesalahan dalam satu kalimat junjiu lantas bertanya kalimat yang mana mo yuwe menjawab seperti yang diharapkan dari mo yuwe yang mengenalmu jelas itu salah karena seharusnya junjiu bilang kalau tidak ada yang mengenal dirinya sebaik mo yuwe junjiu pun memastikan apakah mo yuwe yakin terlihat siowu kecepit antara junjiu serta mo yuwe mo yuwe ingin junjiu memanggil namanya namun sekaligus menyindir junjiu berani atau tidak junjiu pun berkata kalau dia tidak pernah kenal takut mo yuwe sendiri kesal karena gara-gara mo yuwe merayu junjiu dirinya hampir saja mati terjebet untuk itu dia pun pergi menjauh dari mo yuwe mereka beberapa kali mo junjiu menyebut nama mo yuwe junjiu pun berkata apakah mo yuwe sudah mendengarnya dengan jelas panggilan junjiu ini membuat mo yuwe tidak bisa menolak junjiu pun bertanya tidak bisa menolak apa tiba-tiba saja auranaka keluar dari tubuh mo yuwe dan memberikan tekanan yang luar biasa kepada junjiu bahkan mata mo yuwe terlihat berbeda dengan sebelumnya karena auranaka tersebut keluar junjiu merasakan kalau jiwanya seperti kesemutan mo yuwe sendiri ternyata tidak bisa mengendalikan dirinya untuk melahap jiwa dari junjiu dia pun segera pergi meninggalkan junjiu selamat menikmati 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 selamat menikmati